Hai picitin dadah picitin picitin kakinya ya cat picitin pinternya cat picitin dadih lagi jadi picitin ya picitin kakinya aduh lagi pijat-pijat picitin kaki dadih lagi picitin kaki dadih picitin kaki lagi, lagi gak boleh berisik ya gak boleh berisik gak boleh berisik beresnya bobok ya iya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua semoga selalu sehat ya hari ini aku mau bikin spaghetti karena masih minta dibuatkan spaghetti jadi aku mau bikin spaghetti nah disini udah ada bahan-bahan yang sudah aku siapkan pertama aku udah ada ini tuh jamur kalau disini kita sebutnya white mushroom tapi kalau di Indonesia saya kurang tahu ini namanya apa terus ada spaghetti noodle atau mie spaghetti ini aku belinya yang paling kecil atau angel hair terus juga ada sausnya ini tuh dari brand Bertoli ini yang organik ini tuh yang paling aku suka karena masih itu kan suka tiba-tiba tuh pengen dibuatkan spaghetti kayak gitu ya jadi aku gak selalu sedia tomat jadi aku sedianya kayak gini supaya lebih praktis aja terus aku juga udah siapin tomat ini yang fresh ini tuh udah aku cincang kecil-kecil nah ini satu buah tomat kemudian ada daging ini saya gak tahu beratnya berapa tapi ini tuh sekitar kayak dua genggam gitu terus ada bawang bombay yang sudah aku cincang ini bawang bombay ini cuma setengah karena ukurannya lumayan cukup besar terus ada dua dua buah bawang putih yang sudah aku cincang kemudian ada satu sendok makan butter ini kayaknya satu sendok lebih dikit oke jadi itu aja bahan-bahan yang sudah aku siapkan kita langsung aja masak yuk bikin spaghetti itu adalah makannya yang paling cepat dan gampang banget aku masukin butternya aku juga nyalain kompor yang ini karena aku mau sekali rebus airnya ini tuh aku mau aku mau ketaruh garam sama sedikit avocado oil nah aku mau bikin sausnya agak banyakan supaya besok merah juga bisa makan atau kalau masih pengen lagi bisa aku kasih ke masih lagi nah ini sudah harum aku mau masukin dagingnya jadi emang sengaja aku pakai dagingnya sedikit aja nah ini tuh aku dagingnya pakai yang 98% ya yang harusnya itu untuk bikin bakso jadi less fat gitu aku langsung masukin tomatnya nah ini sausnya tuh aduh wangi banget wangi basil ini aku pakai setengah aja kayaknya sausnya kurang jadi aku jadi aku tambahin lagi semuanya aja deh sausnya kasih air dikit terus aku mau tambahin sedikit saus tomat juga biar rasanya tuh agak kecut karena masih suka yang agak asem gitu masak spageti itu gampang banget karena aku tuh suka banget sama time jadi aku mau tambahin time biar wangi time gitu baru aku masukin jamurnya karena terlalu kental jadi aku mau tambahin air sedikit lagi jadi ini tuh resep dari mama mertua ya teman-teman waktu itu pas aku main ke rumah beliau terus beliau bikin spageti dan caranya seperti ini terus aku ikutin nah kalau beliau yang masak mama mertua yang masak ini tuh udah gak dikasih garam lagi jadi asinnya itu asin dari keju gitu loh teman-teman karena beliau kan gak terlalu suka yang banyak rasa jadi pake garam aja dikit banget gitu karena beliau tuh lebih suka ngerasain rasa tomatnya rasa jamurnya rasa dagingnya gitu jadi beliau gak mau yang rasanya itu terlalu kuat ini udah mantep banget teman-teman nah sekarang ini tunggu tunggu sausnya mendidih sampai jamurnya mateng terus juga aku lagi nunggu airnya mendidih karena aku mau rebus mie nya teman-teman tau gak sih ini tuh ini tuh baru jam 6 dan ini tuh rasanya udah gelap banget aku tuh ngerasa kayak udah jam 8 gitu loh karena sekarang itu jam setengah 5 aja udah gelap banget teman-teman jadi kalau musim gugur sampai musim dingin nanti siangnya itu bener-bener sebentar banget jadi banyaknya itu malam banyaknya itu gelap airnya juga sudah mendidih terus airnya juga sudah mendidih jadi aku mau masukin mie nya aku mau masak segini aja karena cuma berdua Mayra udah tidur tadi Mayra tidur jam 5 biasanya tuh kalau jam 5 udah tidur dia gak akan kebangun ya nanti bangunnya itu sekitar jam 4 pagi atau jam 3 Mayra baru bangun tapi biasanya kalau jam 3 bangun aku kasih susu lagi suka mau tidur lagi jadi teman-teman aku tuh baru tau kalau jamur ini tuh bisa dimakan mentah jadi waktu itu mertuaku bikin salad terus dikasih jamur kayak gini teman-teman jamur mentah gitu gak dimasak dulu aku sampai kaget tapi aku gak makan sih karena aku agak takut ya aku pribadi tuh kalau makan jamur tuh harus bener-bener matang gitu kalau gak matang aku gak mau makan ada gak sih yang suka makan jamur mentah kayak gitu aku gak pernah ngeliat soalnya baru pertama kali ngeliat orang makan jamur mentah udah gitu jamurnya dibikin salad lagi jadi kalau mereka bikin salad jamur kayak gitu aku gak makan jamurnya aku cuma makan sayurannya aja udah mantep banget ini sausnya coba kita cobain bismillahirrahmanirrahim udah enak aku mau tambahin garam sedikit aja segini aja udah cukup yang pentingnya rasa garamnya oke sekarang mie nya mie nya ini kita rebus sekitar 10 menit tapi sesuai selera juga sih aku lupa waktu itu mama mertua masak disini jadi masaknya itu pake kerang kerangnya pake air kerang terus ada kerangnya juga dimasak kayak gini tapi gak pake saus tomat ya terus juga gak pake daging sama mie ini makanya pake mie ini nih aku gak tau namanya apa itu tuh enak banget temen-temen nanti di kapan-kapan aku nanyain resepnya namanya apa aku masih inget gimana cara bikinnya karena waktu itu mama mertua masak disini pas aku baru melahirkan satu minggu kayaknya tuh mama mertua itu selalu kasih nih bawa makanan terus masakin kita juga gitu masya Allah pokoknya baik banget bersyukur banget mie mertua yang baik dan peduli ini udah ini kayaknya nih oke ini udah selesai oh boy oh boy where is the 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 you want me to do that no i can it's not hot not hot but look at all the not hot i mean this the bush you know the bush magic jadi kita langsung siram pakai air dingin supaya stop cooking jadi gak terlalu lembek nantinya ini air dinginnya bersih ya jadi kita juga bisa minum langsung dari air keran ini jadi gak apa-apa close aja this is not a little bit this is a lot enough little more looks very good dear wait from mason cheese sayang look at this oh you have little friends in there oh my god just like that you have a new mic i have two mic this is actually i buy so cheap really but it's good i don't know i think it's good insya Allah insya Allah oke this is for mase this is for me let's go here here hmm what do you wanna drink? mau minum apa? robo mau minum propel? yes please oke dimana propel oh ini bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim how was your day today here? it's very good how you? how was my day? my day was good bismillahirrohmanirrohim oh ini kalau ada kalau ada apa namanya what's that? parmesan cheese more enak we're healthy now yeah we're healthy now also forget parmesan cheese i'm sure it's good without it though i'm sure yeah it's good this is if you need more salt and pepper anytime you like can you move to that side thank you thank you it's good dear enough bismillahirrohmanirrohim perfect merah belum makan malam tapi udah keburu tidur jadi paling nanti kita kasih susu yang banyak aja pasien banget gak keburungan biasanya tuh jam lima belum tidur dia ya hari ini lumayan cukup aktif lari-lari terus jadi mungkin kecapean jadi apa yang ada di dalam ini? mat ya aku tahu tomato sauce and then mushroom white mushroom for toilet i put first tomato and i put ketchup little bit jadi kalau disini tuh bilang saus tomat itu kecap teman-teman i think that bertoli not to and not by itself ya i have to add ya you have to add it to it because it's good now you add tomato sauce ya ketchup ketchup ya when Christmas dinner i have to buy Christmas present ya what do you want to get on? ya already i already have list that was a lot of noodles man that's okay we don't have to finish all that thank you no thank you you did a great job thanks thanks you do good at everything you do good at everything all the food no 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 it's for me to you thank you look i'm finished me not but who ate more me eat more are you sure? i think you gave me more yeah because you're bigger than me i feel like already a little bit less yes i can tell it's easy to lose your weight i am when i try not like me it's so hard even though i'm not eat just only drink water still big yeah it's hard for women though women always have hard especially after pregnant i think they're more hard i hear it like that but i'm not sure okay okay thank you so much for joining us for dinner tonight terima kasih sudah nonton video kita sampai ketemu di video berikutnya yes sampai jumpa lagi assalamualaikum terima kasih cya cya ni hao mat what's that mean? i don't know like how are you i don't know sorry sorry my my china friends i will accept it things in the front go with whereenser